Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Bagaimana dengan Haoran? kata Yemo Dia dibunuh Sioyan, kata Haokin menahan amarahnya Yemo sedikit mengernyit saat mendengar itu Aku akan menangani masalah ini, kata Yemo Matanya kemudian tertuju pada Kintian di langit Sebuah pikiran melintas di benak Solomon King saat melihat Kintian melangkah maju Kintian ini membawa kelompoknya, begitu dia terdesak Yang lain pasti tidak akan tinggal diam, itu akan merugikan dirinya Lupakan saja menyerang Kintian, hari ini saya tidak akan bertarung denganmu Guni, ayo kita pergi, kata Solomon King melambaikan tangannya dan melangkah ke dalam celah spasial Sebelum tiba-tiba menoleh sambil berkata Tapi meski saya pergi, akan ada orang yang akan menemani kalian bersenang-senang Kata Solomon King dengan senyum dingin dan melambaikan tangannya sebelum menghilang Saat Solomon King menghilang, mayat Mingkue muncul di langit dan menatap ke arah kelompok Kintian dengan buas Sial, bajingan tua itu melepaskan monster Mingkue, seru Kintian dengan marah Ayo serang bersama, teriak Kintian Segera kelompok sembilan orang menyerbu ke arah monster Mingkue, dan pertarungan sengit pun terjadi Satu serangan menakutkan dari monster Mingkue tiba-tiba berubah menjadi riak mematikan hingga membuat Yemo terhempas mundur dan memuntahkan darah sebelum menstabilkan tubuhnya Kekuatan sembilan orang-orang ini, sepertinya telah mencapai puncak Daudi, akan sulit jika terus menghadapi mereka Pikir monster Mingkue menatap tajam ke arah kelompok Kintian Aku belum pernah melihat keterampilan bertarung monster yang aneh ini, pikir Kintian sedikit mengernyit Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Yemo menoleh ke Kintian Kintian sedikit mengernyit, lalu berbicara ke arah monster Mingkue Monster, aku tahu kekuatanmu sangat kuat, tapi itu masih jauh dari sempurna Bagaimana kalau ikut dengan kami, jika mau bekerja sama, aku akan membantumu di masa depan Kata Kintian Omong kosong, kenapa aku harus pergi denganmu? Kalian telah memasuki reruntuhan dengan paksa dan sebagai penjaga, aku harus membuat kalian menderita sampai mati Kata Mingkue menatap jijik pada Kintian Kalau begitu kamu hanya mencari kematian, semuanya bentuk formasi, kata Kintian dengan dingin Semua orang langsung bergerak saat mendengar itu, segel di tangan mereka berubah dan doci melonjak di tubuh mereka dan formasi terbentuk di langit sebelum Akhirnya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang dengan cepat meluncur ke arah Mingkue Kebuasan melonjak di wajah Mingkue saat melihat itu, aku akan bertarung dengan kalian sampai mati Teriak Mingkue dengan kejam, doci di tangannya melonjak sebelum berubah menjadi tinju besar yang meluncur ke arah tapak tangan besar Kedua kekuatan akhirnya saling menghantam menyebabkan ledakan besar dan riak energi liar menyebar ke sekitarnya Namun di bawah kekuatan besar gabungan formasi, tinju hitam itu mengelurkan suara retakan sebelum akhirnya hancur berkeping-keping Sementara kekuatan tersisa dari tapak tangan langsung menghantam monster Mingkue hingga tubuhnya hancur berkeping-keping Monster yang bodoh, selama kamu mengikuti kami Kamu tidak akan mati di sini, Gumam Kintian menatap ke tempat meledaknya monster Mingkue Sementara itu di satu ruangan nampak dua sosok cantik mengobrol, kepala pavilion, apa kamu akan pergi, tanya Huayun Iya, aku sudah memikirkannya, setelah kompetisi sekte ini selesai aku akan retret, dan kamu akan mengurus sekte, kata Huaxin Baik ketua, jawab Huayun Sementara itu di markas sekte racun, dua sosok sedang berbicara Zou Ling, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan, apakah kamu akan terus mencari Fentian dan bersamanya, kata seorang wanita parubaya dengan marah Aku sudah mengambil keputusan untuk pergi, bagaimanapun aku harus bersamanya, kata Zou Ling, wakil raja dari sekte racun, kekuatannya telah mencapai puncak Doudi Sementara itu di bagian terdalam dari istana kristal ungu di pulau Guanghan, Yutu membawa Sioyan, Yeru dan Muying melintasi istana dan tiba ke tempat paling dalam Ini tempatnya, tapi jangan senang dulu, meskipun kamu memiliki simbol peribulan, kamu tidak akan dapat menyelesaikannya jika salah, kata Yutu menatap Yeru Satu sosok tiba-tiba muncul, aku tidak menyangka kamu benar-benar berhasil memasuki tempat ini, kata paus iblis Tian Jian tersenyum Senior kita ketemu lagi, kata Sioyan menangkupkan tangannya Tian Jian menganggup dan tersenyum, baiklah, apa kamu tahu mengapa kami membawamu ke sini? Kamu pasti juga telah mendengar dari Tian Seng, kata paus iblis tersenyum Iya, kata Sioyan menganggup Warisan peribulan, hanya mereka yang memiliki simbol warisan dapat menyentuhnya, kata Yutu Sesaat kemudian, angin kencang bertiup, dan dari dinding batu, ada Rune yang memancarkan kekuatan misterius Di atasnya ada penghalang kuno yang membungkus seluruh dinding batu di depan mereka Tian Jian melihat penghalang yang muncul dan melambaikan tangannya, buka pintunya, kata Tian Jian dan sebuah energi menghantam pintu hingga bergetar hingga terbuka Ini adalah bagian terdalam dari istana, dan juga merupakan tempat untuk menekan klan alien dan menyimpan warisan peribulan, kata Tian Jian melangkah masuk, yang lain mengikuti Satu suara tiba-tiba muncul dari dalam ruangan, si Yaomu, apakah itu kamu? Kamu akhirnya datang menemuiku Mendengar suara lembut itu, si Oyan dan lainnya terkejut dan bergegas masuk ke ruangan Mereka melihat sangkar ungu di mana satu sosok cantik berdiri di bekangnya, dan ada patung pria dengan pedang besar di punggungnya Kejutan melintas di mata si Oyan saat melihat itu, patung pria itu terlihat persis sama dengannya, membuat tubuhnya sedikit menjadi kaku Si Oyan, apa kamu baik-baik saja? Tanya Mu Ying memegang tangan si Oyan Kamu dan dia benar-benar mirip, kata Qian Ying, meskipun aku sangat mirip dengannya Tapi aku bukan dia, kata si Oyan Kamu juga dari klan Xiao, bukan? Aku bisa merasakan sesuatu yang familiar di tubuhmu, itu adalah api suci Xin Yan, kata Qian Yin Bagaimana senior mengetahuinya, kata si Oyan terkejut Karena api suci itu adalah miliknya, dia adalah si Aomu, kata Qian Ying menatap si Oyan, sebelum menoleh ke patung pria di sampingnya Si Aomu, gumam si Oyan terkejut Keluarkan api suci itu, kata Qian Ying Si Oyan ragu sejenak sebelum mengeluarkan api suci yang melayang di depannya Melihat itu, Qian Ying melambaikan tangannya dan sebuah energi ungu merembes keluar dari tangannya Dan membungkus api suci menyebabkan api suci nampak sedikit berfluktuasi Kamu belum menguasai api Xin Yan ini sepenuhnya Api Xin Yan ini jauh lebih kuat dari yang kamu kira, kata Qian Ying dengan hangat menatap si Oyan Apa? Jauh lebih kuat? Kenapa aku tidak merasakannya? Tanya si Oyan dengan ragu Ada jejak doci milik Si Aomu di dalamnya Dia seorang douksian yang kuat Ketika kamu mencapai do di bintang 9 Kamu akan dapat mengetahuinya dan menggunakan teknik khusus itu, kata Qian Ying Lalu menoleh ke Mu Ying Gadis kecil ini juga memiliki api suci di tubuhnya Namun api sucinya agak aneh Itu sebenarnya secara paksa menyegel roh api suci, kata Qian Ying Baiklah, mari kita mulai Tugas kalian berdua adalah membantuku mengusir klan alien, kata Qian Ying dengan suaranya tiba-tiba menjadi serius Apa yang harus kami lakukan? Tanya si Oyan Kekuatan api suci adalah musuh alami klan alien Karena itu mereka mencoba menggunakan cara untuk menghancurkan api suci Kalian berdua gunakan kekuatan api suci untuk melemahkan dua kristal hitam di dalam sangkar ungu ini Itu adalah sisa kekuatan klan alien, harus dihancurkan, kata Qian Ying Si Oyan dan Mu Ying saling memandang sesaat sebelum maju tiga langkah Segel di tangan mereka berubah dan dua api emas dan merah melesat keluar dari tangan mereka Sebelum dengan cepat membungkus dua kristal hitam di dalam sangkar giyok Menyebabkan dua kristal hitam itu nampak bergetar sebelum berubah menjadi kepulan asap hitam yang menghilang di udara Qian Ying menghela napas lega saat melihat itu Kalian berdua telah melakukannya dengan baik, kata Qian Ying tersenyum Tatapannya kemudian tertuju pada Yu Eru Selama periode waktu ini, kamu dapat dengan aman menerima warisan diruntuhan meskipun peluang keberhasilannya terbilang kecil Mari kita mulai, kata Qian Ying Iya, jawab Mu Ying perlahan menganggup Saat berikutnya, Qian Ying langsung mengarahkan batu warisan di tangannya Dan semburan kekuatan yang menyilaukan sekejap muncul dan memasuki dahi Yeru menyebabkan jiwanya langsung bergetar Beberapa waktu kemudian Yeru membuka matanya Dimana senior itu, kata Yeru melihat sekeliling dan tidak melihat Qian Ying Hanya ada Si Oyan dan Mu Ying Kamu sudah selesai menyerap, tanya Si Oyan Yeru tersenyum dan mengangguk Senior itu mengatakan kita harus pergi dulu, dia akan bisa menemukan kita Ayo pergi, kata Si Oyan Beberapa waktu kemudian ketiganya muncul di satu tempat dan melihat kelompok Kintian Apa yang mereka lakukan di sini, Gumam Mu Ying Tempat ini sangat dekat dengan reruntuhan Ji Aoyu Aku pikir orang-orang ini sedang mencari Do Sol, kata Si Oyan Jiwa pertarungan, Gumam Mu Ying dengan heran Aku merasakan sesuatu, ayo pergi, kata Si Oyan dengan cepat menghilang Kintian, apa kamu baik-baik saja, tanya Yeru mendukung Kintian yang nampak terluka Aku baik-baik saja, aku hanya meremehkan kekuatan binatang ini, kata Kintian Sementara kelompok Kintian sudah mengira monster Mingkue telah mati Satu bayangan melesat pergi ke kejauhan, itu adalah jiwa monster Mingkue Bajingan Kintian ini, aku dibuatnya terluka kali ini Tapi aku membalasmu di masa depan, Gumam monster Mingkue dengan dingin Sesaat kemudian satu sosok mengenakan jubah hitam tiba-tiba muncul, itu adalah Si Oyan yang sedang menyamar Seorang dari klan jiwa, kamu siapa? Seru monster Mingkue terkejut Sebelum dia bisa bertindak, api merah melesat keluar sebelum berubah menjadi jaring api merah Yang membungkus monster Mingkue di dalamnya Kali ini, aku benar-benar dalam masalah Pikir Mingkue Bajingan lepaskan aku, teriak monster Mingkue berjuang melepaskan diri Namun tiap kali dia menyentuh jaring api merah, dia langsung merasakan sakit di sekujur tubuhnya Si Oyan menjentikkan jarinya dan besi yang suan muncul di depannya Kejutan langsung melonjak ke wajah Mingkue saat melihat besi yang suan yang muncul Dari mana kau bisa mendapatkan benda itu Seru Mingkue dengan wajah nampak pucat Si Oyan hanya tersenyum dingin sebelum segel di tangannya berubah Dan cahaya biru tiba-tiba keluar dari besi yang suan sebelum berubah menjadi pusaran spasial yang muncul di depan Mingkue Dan menyerap jiwanya di tengah jeritan kesakitan sebelum perlahan menghilang Akhirnya berhasil Setelah aku memurnikannya, kekuatan Mingkue ini akan bergabung dengan kekuatanku Gumam Si Oyan tersenyum puas Sesaat kemudian, Mu Ying dan Yeru muncul di samping Si Oyan Apa kamu berhasil? Tanya Yeru Iya Jawab Si Oyan perlahan mengangguk Ayo pergi Kata Si Oyan melambaikan tangannya dan celah spasial muncul membawa mereka menghilang dari tempat itu Sementara itu di istana Gurun Ular, nampak satu sosok keindahan sedang memimpin yang lainnya di ruangan Hari ini adalah hari raja baru dari klan Medusa naik tahta Kata Panatua Sefu, yang sekarang memiliki posisi penting di klan Medusa Pamor Sefu di antara sembilan suku besar klan Medusa dapat digambarkan sebagai jabatan ketinggian Panatua Sefu, kamu telah bekerja keras Kata Chailin Ini sudah menjadi tugasku yang mulia ratu Jawab Sefu tersenyum Sedang mereka yang duduk di bawah adalah pemimpin dari delapan suku utama klan Medusa Yang mulia ratu telah lama meninggalkan kuil Medusa untuk retrit Kekuatan ratu pasti sudah melonjak Kata Binju tersenyum Chailin perlahan mengangguk Dan Doci yang kuat segera melonjak di tubuhnya membuat ruang sekitarnya nampak berfluktuasi Menyebabkan banyak seruan segera muncul Sungguh napas yang kuat Seru para pemimpin dari delapan suku terkejut saat merasakan kekuatan Medusa Semuanya, meski Medusa ini kuat Tapi identitasnya tidak diketahui Meskipun kita telah memperoleh warisan kuil Medusa Tapi itu masih tidak jelas Kata Raja Sanpong Salah satu dari delapan pemimpin suku merasa tidak puas Raja Sanpong Bukankah masalah itu sudah didamaikan? Kata Binju sedikit marah Sementara itu, Panatua Sefu mengerutkan keningnya dan satu tekanan yang kuat menyapu ke arah Sanpong Panatua Sefu, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya Kata Chailin mengangkat tangannya dan mengarahkan ke arah Sanpong Wanita ini, apa yang akan dia lakukan? Pikir Sanpong merasa tenggelam Panatua Sanpong, apa kamu masih keberatan dengan saya? Kata Chailin dengan lembut Namun berisi niat membunuh di dalamnya Melihat itu, Sanpong langsung menjadi pucat Saya tidak keberatan yang mulia Kata Sanpong membungkuk hormat Bagus kalau kamu mengerti Bagaimana situasi istana Suanling? Kata Chailin perlahan menarik tangannya Dikabarkan ada ahli Do-Uksian yang muncul di istana Suanling Dia adalah ayah Raja Suanling Kekuatannya telah mencapai tahap awal Do-Uksian menengah dari bintang 1 Kata Sefu Jika itu masalahnya Saya mungkin masih bisa membunuhnya Kata Chailin Itu wajar Ratu sudah menjadi kekuatan penuh dari Do-Uksian bintang 1 Jadi tidak masalah untuk berurusan dengan istana Suanling Kata Sefu tersenyum Tapi dari apa yang saya lihat Tampaknya istana Suanling Tidak hanya memiliki hubungan dengan klan Solomon Tapi juga dengan klan jiwa Kata Sefu Klan jiwa Gumam Chailin mengerutkan keningnya Jelas nama klan jiwa ini tak terlupakan dalam hidupnya Bagaimana kekuatan mereka? Tanya Chailin Klan jiwa Memiliki Do-Uksian bintang 1 tahap akhir Adapun klan Solomon seorang bansian Tidak perlu dikhawatirkan Kata Sefu Selain itu Istana Suanling memiliki 3 pasukan yang kekuatannya tidak bisa diremehkan Tentara Harimau Tentara Serigala Dan tentara Legiun Naga Tentara Harimau Sebagian besar adalah Do-U di bintang 5 Tentara Serigala Berada di atas Do-U di bintang 6 Adapun Legiun Naga Adalah Do-U di bintang 8 dan 9 Jadi itu tidak boleh diremehkan Kata Sefu Kalau begitu perintahkan semua orang untuk bersiap Kita akan menyerang Istana Suanling Kata Chailin Dimengerti Kata para panatua membungkuk hormat Kakak Chailin Apakah kamu akan pergi dan bertarung? Tanya Kinyan dan Kinyin disamping dengan khawatir Jangan khawatir Kakak akan baik-baik saja Kalian berdua tidak boleh ketinggalan dalam kultifasi kalian Kalau tidak Kakak akan memberimu pelajaran ketika kembali Kata Chailin sedikit tersenyum pada dua wanita muda disampingnya Nona berdua ayo kita berlatih Kata Binju Iya Jawab Kinyan dan Kinyin segera mengikuti Binju pergi Chailin memandangi Kinyan dan Kinyin yang pergi Pikirannya segera teringat pada Xiao-Xiao Dan merindukannya Apa dia baik-baik saja sekarang? Pikir Chailin yang rindu pada Xiao-Xiao Ayang Xiao-Yan Kali ini Ketika masalah klan Medusa selesai Aku akan mengikuti Ayang pergi Aku rindu Ayangku Pikir Chailin dengan lirih Di satu tempat Nampak dua sosok mengobrol Komandan Istana Suanling Tidak memberi kami kesempatan kali ini Karena suatu alasan Kata sosok lebih muda Istana Suanling Untuk bekerja sama dengan klan jiwa Mereka mengumpulkan sumber daya dan kekayaan Bukankah mereka selalu baik sepanjang waktu Lalu apa yang terjadi? Gumam sosok lebih tua Mungkinkah itu orang Solomon? Tanya sosok muda Tidak mungkin Kekuatan Master Solomon Hanya Bansian Raja Suanling dan ayahnya Tidak sebodoh itu Sepertinya istana Suanling Menemukan pendukung yang lebih kuat dari kita Ini menarik Kata sosok tua Kamu kembali dulu ke markas Untuk mengirim prajurit Saya selalu merasa ada sesuatu Yang menarik akan terjadi Kata sosok tua Dimengerti Kata sosok muda Segera mundur dan pergi Raja Suanling Yang dibutuhkan klan jiwaku Hanyalah jiwa Kamu hanya menjadi pendukung Dan tidak akan pernah membayangkan Bahwa klan jiwa itu kuat Kali ini Klan jiwa akan duduk Dan menyaksikan pertarungan Saat itu klan jiwa dengan senang Akan mengumpulkan banyak jiwa Gumam sosok tua Tertawa senang dalam hatinya Sementara itu di satu ruangan Pavilion fan siang Nampak beberapa sosok berkumpul Sial Apa yang terjadi Apakah reruntuhannya akan selesai Kita belum mulai beraksi Jangan bicara tentang menyelamatkan yan ji Jika ini terus berlanjut Aku khawatir orang itu dalam bahaya Kata Ling Meng Wakil kepala kuil bumi Berkata dengan cukup tertekan Awalnya Kami ingin masuk Tapi Raja Suan Ling menginginkan jiwa monster Dan mengirim orang kuat lainnya Selain itu Masih belum ada kabar dari Master Pavilion Mari kita tunggu dengan tenang Kata Zulao Istana Suan Ling Iblis itu Jika itu mereka menghalangi jalan Bunuh saja mereka semua Mengapa kamu menunda masalah seperti itu Kata Ling Meng Dengan kebencian yang dalam terhadap Istana Suan Ling Karena telah membunuh istrinya Ling Meng Kami tahu kesulitanmu Tapi menyelamatkan yan ji sangat penting Jangan gegabuh Kata Zulao Fentian Orang itu Apa yang sedang dia lakukan Kata Ling Meng Duduk dengan galau Reruntuhan sudah berakhir Tapi mengapa Si Oyan dan Mu Ying belum kembali Gumamu Suzi Kali ini Kamu memiliki beberapa murid Yang luar biasa di kelasmu Kata pria tua di sampingnya tersenyum Murid-muridmu dan lainnya telah menang selama bertahun-tahun Kali ini giliranku Kata Mu Suzi tersenyum Saat semua orang mengobrol Satu sosok tiba-tiba muncul Kepala pavilion Kamu kembali Kata Zulao Aku hanya pergi untuk menyelidiki berita itu Kata Fentian duduk di kursi utama Matanya menyapu orang-orang sekitarnya Mu Suzi Ling Meng King Lao Zulao Dan dua panah tua lainnya Ada beberapa orang yang telah lama sampai di kota Suanling Hanya menunggu kita untuk pergi Kata Zulao Menurut berita terbaru yang saya dapatkan Tampaknya pasukan legion naga istana Suanling Telah menghilang Kata Fentian Apa menghilang? Mustahil Kintian dan lainnya itu berada di puncak Dohdi Siapa yang bisa membunuh mereka semua? Kata Ling Meng tidak percaya Dikabarkan hubungan antara legion naga dan Raja Suanling Tidak terlalu baik Kata King Lao Menurut informasi yang ada Raja Suanling telah mengirim legion naga ke reruntuhan Mungkin hilangnya mereka terkait dengan reruntuhan Kata Zulao Hal ini merupakan hal baik bagi kita Akan lebih mudah untuk menyelamatkan Yan Chi Kata Ling Meng Kalau begitu Mari kita persiapkan rencana dengan matang Jangan ada kesalahan Meskipun legion naga menghilang Kita harus berhati-hati Kata Fentian Semua orang perlahan mengangguk mendengar itu Beberapa hari kemudian Fentian dan rombongannya menuju kota Suanling Sementara itu di istana Suanling Nampak Raja Suanling dan lainnya berkumpul Raja Jejak legion naga seharusnya berada di gurun Kata Wen Zee Kintian ini sangat serakah Monster Ming Kue itu sepertinya ditangkap olehnya Kintian ini tidak mau menjadi orang biasa Jadi mungkin dengan maksud untuk melahapnya sendiri Kata Suanling dengan kilatan dingin melintas di matanya Wen Zee Kirim orang ke gurun Pastikan untuk menemukan mereka Jiwa monster itu tidak boleh diserap oleh Kintian Jika dia benar-benar menelannya Dia harus memuntahkannya untuk saya Bahkan jika dia harus mati Kata Raja Suanling dengan kebencian yang luar biasa Dimengerti Kata Wen Zee segera pergi Di lantai tujuh istana bawah tanah Nampak dua sosok berbicara Pak tua Suan Api Suci itu benar-benar kuat Bagaimana kamu akan menghadapinya Kata Gui Xian Aku punya caraku sendiri Kamu hanya perlu tinggal disini untuk waktu yang cukup Adapun hadiahnya Aku akan memberikannya padamu Kata Suan Lao dengan ekspresi tenang Saat berikutnya Dia mengarahkan pandangannya ke rantai yang menyegel Yan Qi Bahkan jika api Suci ini telah dijaga selama ratusan tahun Tidak ada cara untuk melahapnya Mungkin dengan bantuan kekuatan menelan darah dingin ular piton menelan langit Itu akan melemahkan api Suci Pikir Suan Lao Setelah itu matanya tertuju pada patung perak di tengah Itu adalah leluhur istana Suan Ling Dan api Suci yang disegel oleh teknik mata medusa yang membatu Kekuatan keduanya Bahkan jika itu menyerap salah satu dari mereka Itu merupakan peningkatan besar bagiku Pikir Suan Lao Di satu taman yang elegan di rumah lelang Seorang pria berbaju hitam berkata pada wanita cantik di depannya Tiga iblis malam imortal telah bertindak Kata pria itu dengan hormat Apa? Iblis Sialan ini Sebenarnya bertindak lebih cepat Kata Xie Ching Wei Serangan terhadap Suan Tian Harus dilakukan setelah kompetisi sekte Bagaimanapun, kompetisi sekte akan sangat melemahkan kekuatan Suan Tian Yang akan bermanfaat bagi pertempuran mereka di masa depan Apa yang terjadi dengan dua iblis imortal Qian Ying dan Jong Yun Kata Ching Wei Mereka berdua tidak bergerak saat ini Tapi mereka tampaknya juga mengerahkan orang-orang kuat mereka Kata pria berbaju hitam Apa sebenarnya yang membuat tiga iblis malam ini bertindak? Pikir Ching Wei Sementara itu di satu ruangan gelap nampak dua sosok berbicara Tuanku Aku tidak tahu alasan mengapa iblis malam imortal tidak menepati janji dan memasuki Suan Tian lebih awal Kata iblis gagak berkata tanpa daya Pintu masuk alam Suan Tian sangat tertutup Jika bukan karena fakta bahwa ada manusia kuat yang melawan Saya khawatir iblis malam ini tidak akan masuk dengan mudah Selidiki iblis Qian Ying Jika dia bertindak Beritahu aku segera Kata raja iblis gagak sedikit mengernyit Sementara itu di sebuah rumah kecil yang cukup sunyi di kota Suan Ling Beberapa suara perlahan terdengar Pada saat ini Ling Meng King Lao Mu Suzi Fan Tian dan Zulao telah berkumpul Sesaat kemudian satu sosok muncul Bagaimana situasinya? Tanya Fan Tian Ada dua orang di lantai tujuh istana bawah tanah Salah satunya adalah douksian bintang satu yang diundang oleh istana Suan Ling dengan harga tinggi Dia menjaga lantai enam istana bawah tanah Dan di lantai tujuh Itu dijaga oleh Suan Lao Ayah Raja Suan Ling Dia adalah douksian bintang satu tahap menengah Kata Zheng Zhen Jika douksian bintang satu Saya sendiri sudah cukup Tapi saya tidak tahu apa ada kekuatan lainnya Kata Fan Tian Aku juga tidak tahu Sikap istana Suan Ling terhadap Solomon telah berubah drastis baru-baru ini Jadi menurut dugaanku Istana Suan Ling seharusnya menemukan pasangan yang lebih kuat daripada Solomon Kata Zheng Zhen Menurut kekuatan kita saat ini Tidak akan ada masalah Ayo pergi Kata Fan Tian Orang ini Zheng Zhen benar-benar dapat dipercaya Bagaimanapun Orang ini dikultifasikan oleh yang kuat di pavilion Fan Xiang Dan sekarang kekuatannya telah mencapai tahap awal dou di bintang delapan Dalam perjalanan Zheng Zhen menyamar sebagai pejabat tinggi Sementara Fan Tian dan kelompoknya menyamar menjadi orang lain Mereka akhirnya tiba di gerbang istana bawah tanah Namun satu suara tiba-tiba menghentikan mereka Berhenti Cerita pun selesai Nantikan spoiler selanjutnya guys Buat yang belum subrek Dibantu subrek yuk guys Biar jalan terus spoilernya Buat yang udah subrek Mudahan dilancarkan rezekinya See you and ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax